Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadidah Khadidah binti Khalid lahir sekitar tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi Ia berasal dari kabilah Bani Asad suku Quraish, ayahandanya Khalid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan ibundanya Fatimah binti Zaidah berasal dari suku Luwai Siti Khadidah lahir dari keluarga bangsawan dan kaya, ayahandanya Khalid bin Asad adalah seorang pedagang Setelah ia wafat, maka Khadidah mengambil alih bisnis keluarga Khadidah kemudian menjalankan usahanya dengan adil dan jujur sehingga ia kemudian dikenal sebagai takhirah yang artinya suci Suami pertama Khadidah adalah Atik bin Ayd bin Abdullah bin Umar, seorang tokoh terhormat dari suku Mahzum Setelah Atik meninggal, Khadidah kemudian menikah dengan Abu Hala bin Nabasa Abu Hala juga tidak berumur panjang sehingga Khadidah kembali menjanda Beliau juga kemudian terkenal sebagai Khadidah Al-Qubro, seorang janda kaya dan terhormat yang dermawan Yang banyak menolong kaum papa dan membelanjakan hartanya untuk mereka yang membutuhkan Ia memberi maskawin atau biaya nikah untuk pernikahan kaum wanita yang miskin Tidak seperti keyakinan kaum dan bangsanya pada masa itu yang menyembah banyak berhala Khadidah tidak pernah percaya atau menyembah berhala Sebagaimana telah diceritakan di episode sebelumnya Bagaimana Nabi Muhammad meraih sukses besar dalam menjalankan bisnis Siti Khadidah disang Integritas dan kejujuran Nabi Muhammad membawa berkah sedemikian rupa Sehingga beliau kembali dengan keuntungan empat kali lipat dari keuntungan biasanya Siti Khadidah yakin bahwa sukses kafilah itu tidak hanya disebabkan oleh keadaan pasar disang Tapi juga oleh kejujuran dari kecakapan pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad Khadidah mencari keterangan ihwal Nabi Muhammad dari Maisara Hamba sahayanya itu yang mendukung pendapat tuannya dan menceritakan bahwa kejujuran dan simpati pemimpin kafilah yang muda itu Dalam mengelola urusan majikannya tidak dapat diperlihatkan oleh orang banyak Siti Khadidah sangat terkesan oleh keterangan-keterangan itu Beliau sudah berusia empat puluh tahun dan telah dua kali menjanda Terkesan dengan kepribadian Nabi Muhammad yang jujur dan berintegritas Khadidah kemudian mengirim Nafisah, teman dan orang kepercayaan Nafisah diutus untuk menyelidiki apakah Nabi Muhammad bersedia menikah dengan Khadidah Nafisah menemui Muhammad dan bertanya mengapa beliau belum berkeluarga Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak cukup mampu untuk menikah Wanita itu menanyakan apakah beliau setuju jika ada seorang wanita kaya dan terhormat bersedia untuk menikah Nabi Muhammad bertanya siapa gerangan wanita itu dan tamu itu mengatakan Khadidah Beliau merasa keberatan dengan mengatakan bahwa Khadidah terlalu tinggi kedudukannya untuk beliau Tamu itu menyanggupi akan berusaha mengatasi segala kendala Jika demikian halnya, kata Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kecuali setuju Siti Khadidah mengirimkan pesan kepada Paman Nabi Muhammad Perjanjian telah diterima oleh semua pihak dan pernikahan diselenggarakan dengan resmi Karena ayah Khadidah telah terbunuh dalam perang Fijar, proses pernikahan diawasi oleh Abu Talib dan Paman Khadidah Sepupu Khadidah, Warakah bin Nawfal menyatakan kesediaannya untuk menerima nikah atas nama Khadidah dengan jumlah 400 dinar Beberapa hadis menyebutkan bahwa mas kawin dari Nabi Muhammad adalah 20 unta dan 12 ontera Siti Khadidah adalah seorang wanita terhormat dan mulia Beliau seorang janda kaya berusia 40 tahun yang menikah dengan Rasulullah ketika berusia 25 tahun Terlepas dari perbedaan usia yang jauh diantara keduanya, pernikahan itu terbuki sangat sukses Hubungan rumah tangga diantara keduanya dilikuti oleh cinta, kesetiaan, dan persahabatan yang mendalam Saling mendukung dalam suka maupun duka, tetap harmonis dalam menghadapi kesulitan apapun Sampai maut akhirnya memisahkan keduanya Allah SWT memberkati Khadidah dengan anak-anak dari Nabi Muhammad Empat putra, Qasib, Tahir, Tayyib, dan Abdullah Empat putri, Zainab, Rukwaya, Umu Kulsum, dan Fatima Az-Zahra Sayangnya semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Khadidah meninggal semasa masih anak-anak Mengikuti teladan suci Nabi Muhammad, Khadidah pun menanggung dengan sangat sabar Cobaan dan keselitian kehilangan putra-putran itu Qasib belum disafih ketika ia meninggal Namun Khadidah menunjukkan contoh besar kesabaran Hanya sekali ia berkata kepada Nabi Muhammad Wahai Nabi Allah, hari-hari menyusui Qasib belum berakhir Hanya saja Allah mengizinkannya beberapa hari lagi Ia akan menyelesaikan masa menyusuinya selama dua tahun Bukankah itu luar biasa dan kita akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak itu Nabi Muhammad menjawab Dia akan menyelesaikan hari-hari menyusui di surga Khadidah menjawab Jika itu bisa dipercaya Itu akan meringankan kesedihan yang saya tanggung untuk Qasib Nabi Muhammad bersabda Jika kau mau, aku akan berdoa kepada Allah Agar dia membiarkan kau mendengar suara Qasib Sehingga kau percaya bahwa ia memang akan menyelesaikan hari-hari yang menyusuinya di surga Dengan demikian, kau akan merasa yakin Khadidah dengan sikap menjawab Ya Nabi Allah, saya percaya apa yang dikatakan Allah dan putusannya Menerima sebagai kebenaran Setelah menerima Islam, Khadidah menghadapi banyak cobaan dan kesulitan Sehubungan dengan putusnya pernikahan putri-putri beliau Berkoyah bersuamikan Utbah dan Umu Qusum dengan utaibah Keduanya adalah putra dari Paman Rasulullah SAW, Abu Lahab Tokoh Quraish yang sangat membenci Rasulullah dan Islam Setelah mendakwakan kenabian, tumbuh pertentangan di Mekah Selama waktu itu, orang Quraish menghasut utbah dan utaibah untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad Akibatnya, kedua pernikahan mereka dilubarkan Khadidah menanggung rasa sakit putrinya dengan ketabahan yang besar Tidak ada kata ketidaksabaran atau ketidaksenangan melintasi giginya Reaksi Khadidah terhadap cobaan-cobaan semacam itu memberikan kesaksian atas kesabarannya dan betapa besar iman Kekuatan iman dan keyakinannya memungkinkan untuk menanggung kesulitan yang meningkat bersama Nabi Muhammad Dengan ketabahan yang luar biasa Dari tanggal 7 Nabawi, Khadidah menghabiskan 3 tahun dalam kondisi yang sangat sulit dengan Rasulullah Karena mereka dikepung dan diboykot di Sib atau Lembah Abu Talib Meskipun Khadidah berasal dari keluarga bangsawan dan kaya Yang memilih untuk menanggung kesedihan dan rasa sakit untuk tujuan Allah dan Rasulullah Siti Khadidah memilih jalan yang benar dan tetap setia mendampingi Nabi Muhammad Dalam suka dan duka hingga akhir kaya Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh